selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami untuk menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hingga saat ini Tuhan Yesus, sekarang kami ingin belajar kami mohon Tuhan berkati kami, Tuhan menolong kami agar ketika kami belajar, kami dapat mengerti dengan baik ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa haleluya, amin baik anak-anak pada video sebelumnya kita sudah belajar bahwa manusia berharga bagi Allah nah, hari ini kita masuk dalam pembelajaran kedua yaitu dengan tema banyak kekuranganku tetapi Tuhan menerimaku nah, anak-anak dalam pembelajaran kedua hal pertama yang mau kita pelajari pada saat ini adalah bahwa manusia berdosa dan akibatnya nah, Tuhan Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya dengan sangat baik dari hari pertama hingga hari terakhir Tuhan Allah menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa Tuhan Allah menempatkan manusia atau Adam dan Hawa di sebuah taman yaitu Taman Eden di sana manusia hidup bahagia hidup sejahtera hidup saling mengasihi dan di sana juga Allah memberikan berkat, perintah, dan nerangan kepada manusia anak-anak berkat pertama yang diberikan Allah kepada manusia atau kepada Adam dan Hawa pada saat itu yaitu yang pertama Tuhan Allah memberikan kebebasan kepada manusia atau kepada Adam dan Hawa untuk menikmati berkat Tuhan yang ada di Taman Eden atau di Taman Firdaus pada saat itu untuk menikmati semua buah yang ada di Taman Eden pada saat itu yang kedua yang kedua manusia diberi kuasa untuk memerintah atau kuasa untuk memerintah alam ciptaan Allah pada saat itu bisa dipahami itu adalah berkat yang diberikan Allah kepada manusia di Taman Eden pada saat itu nah anak-anak yang kedua adalah perintah perintah apa yang Tuhan Allah berikan kepada manusia di Taman Eden pada saat itu yang pertama adalah manusia diperintahkan untuk menaklukkan bumi untuk menguasai alam ciptaan Tuhan nah lalu yang kedua Tuhan Allah memberikan perintah untuk menjaga atau untuk memelihara untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan lalu apalagi Tuhan Allah memerintahkan manusia untuk memberi nama kepada semua yang ada pada saat itu untuk semua ciptaan Tuhan yang ada pada saat itu yang ketiga Tuhan Allah memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi oke bisa dipahami perintah apa saja yang diperintahkan Tuhan kepada manusia pada saat itu oke anak-anak lalu yang ketiga larangan apa larangan Tuhan Allah kepada manusia di Taman Eden pada saat itu ada yang tahu nah larangan Tuhan Allah kepada manusia di Taman Eden pada saat itu adalah bahwa semua buah dalam taman itu boleh dimakan dengan bebas hanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan karena ketika dimakan maka manusia akan mati nah namun demikian apa yang terjadi apakah manusia menaati apa yang diperintahkan oleh Allah atau apakah manusia menaati apa yang difirmankan oleh Allah anak-anak coba kita baca dalam kejadian pasal tiga disana menceritakan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa ketika Tuhan Allah melarang manusia untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat apa yang dilakukan oleh manusia hawa tergoda oleh iblis hawa tergoda oleh iblis di mana iblis mempunyai alat ular untuk menggodai hawa dan akhirnya hawa jatuh ke dalam dosa hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan dan akibatnya manusia menjadi berdosa karena hawa ingin atau hawa mendengar pembicaraan daripada iblis yaitu ketika makan buah maka manusia akan sama seperti Allah itu adalah salah satu contoh keangkuhan atau kesembongan manusia di mana manusia ingin sama seperti Allah sehingga manusia mengabaikan apa yang dipintahkan oleh Allah dan apa yang dilakukan oleh hawa hawa mengambil buah tersebut dan memberikan juga kepada dan akibat daripada semua itu maka apa yang dilakukan Tuhan Tuhan Allah mengusir mereka dari taman Eden di mana Adam harus bersusah payah untuk mencari makan bekerja keras membanting tulang dan lain sebagainya dan hawa harus bersusah payah kesakitan dalam bersalin atau melayakan itu adalah akibat daripada dosa yang dilakukan oleh manusia anak-anak apakah bisa dipahami? nah anak-anak dalam Roma pasal 6 ayat 23 disana dikatakan bahwa upah dosa adalah maut nah maut merupakan kematian yang kekal atau hukuman yang kekal yaitu neraka yaitu neraka anak-anak sejak manusia jatuh ke dalam dosa disitu mulai ada atap tangis mulai ada kejahatan di mana-mana iri hati dengki dengki sombong dan lain sebagainya kita bisa baca dalam kejadian pasal 4 disana menceritakan bagaimana kain membunuh adiknya Habel karena iri hati dan juga kita bisa baca dalam kejadian pasal 11 tentang monara Babel disana menunjukkan tentang keangkuhan manusia tentang kesombongan manusia nah oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan anak-anak yang hebat bagaimana kehidupan kita sekarang apakah kita masih hidup dalam kebencian kebencian, gedingkian, iri hati hidup dalam kejahatan jika masih melakukan hal demikian maka sekarang katakan tidak untuk melakukan semua hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan setuju? sama-sama katakan tidak pada dosa dan kita mulai hidup sesuai dengan apa yang difiamankan oleh Tuhan bisa dipahami? jika kita ingin memiliki hidup yang kekal atau masuk dalam surga yang kekal maka hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan oke? bisa dipahami? bisa percaya bahwa anak-anak kelas 5 adalah anak-anak yang hebat anak-anak yang hidup sesuai dengan firman Tuhan baik anak-anak materi kita hari ini cukup sampai disini dan kita akan lanjutkan pada video berikutnya oke baik anak-anak dan menjadi tugas untuk anak-anak hari ini adalah dalam buku paket halaman 31 dan halaman 32 kegiatan 2 kegiatan 2 alternatif 2 oke? semangat ya oke baik anak-anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menonton kita Tuhan telah menyertai kita sehingga kita dapat belajar dengan baik dan nanti Mr. James yang akan memimpin kita dalam doa baik anak-anak lipat tangannya tutup mata dan mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu karena Tuhan telah menjaga kami Tuhan telah menyertai kami sehingga pada saat ini kami anak-anak dapat belajar dengan baik terima kasih Tuhan berkati kami berkati keluarga kami berkati orang tua kami ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa Haleluya Amin baik anak-anak terima kasih sudah belajar bersama Mr. James hari ini tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati